Kekacauan motorik ini maksud saudara apakah ada luta gerak badan yang tidak terkendali? Atau seperti apa? Kekacauan motorik? Kekacauan motorik memang gerakan tubuh pasien tiba-tiba tidak dapat, kita bisa mengendalikan gerakan tapi beliau tidak bisa mengendalikan. Nah bisa, yang saudara lihat kondisi anak ini bagaimana? Nah, kekacauan motoriknya itu seperti apa maksudnya? Kalau kekacauan motorik, jadi ada siklus, kalau kita siklus bangun tidur kita normal yang mulia. Untuk kondisi korban ini kalau tidak kita berikan panggilan lebih banyak tidur matanya. Ini kan ada siklus tidur bangun terganggu. Nah, ada enggak yang saudara itu misalkan ada durasi tertentu, ini bahasa umum mungkin kejang, durasi tertentu lagi, kejang lagi. Itu bagian dari kekacauan motorik. Ini loh, kekacauan motorik yang saudara terangkan, yang saudara sampaikan, itu misalkan dalam durasi tertentu ini kejang, lalu tidak, berapa waktu lagi kejang. Itu apakah bagian dari kekacauan motorik juga? Benar ya, Mbak. Dan itu dialami oleh anak ini? Benar ya, Mbak. Sampai anak ini dipindah, dirujuk di rumah sakit lain. Seperti itu ya kondisinya? Iya. Benar ya, Mbak. Benar ya, Mbak. Benar ya, Mbak. Terima kasih.